Hai web-in 50% dari diameter pisang diameter pisang 6063 dibagi 26 50% ketemu 31 setengah ini clap-in dan menentukan layoutnya ini 30 80% dari clap-in 80% ini clap-innya clap-in Halo teman-teman jumpa lagi masih bersama channelnya Mr. Moba semoga semua diberi kesehatan panjang muda selalu ini pada kesempatan hari ini kita mau bahas tentang herek ini bagi-bagi pengalaman bukan bermaksud untuk mengguri anda salam herek semua dimanapun berada kita mari membahas tentang silinder head cara menghitung CC tang atau apa saja jika ada kurang lebihnya silahkan masukkan di dalam komentar ini kita bagi-bagi pengalaman langsung saja kita membahas pokok inti-intinya tentang herek kekurangannya apa langkah stroke up dan lebih kurangnya gimana ini kita setiap membiarkan banyak video yang menjaga jadi pemintaan teman-teman ini contohnya ini nah ini teman-teman kebanyakan yang sering memakai langkah tinggi ini kemarin 76 langkah 76 tapi silinder masih menggunakan Megapro memakai 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 plandus nah kemarin sudah saya sarankan lebih baik memakai punyaknya buring punyaknya tiger dan setangnya harus menurut saya bespa pakai bespa Separtan dampaknya ini teman-teman karena karena piston waktu titik mati bawah titik mati bawah narik ke atas terlalu memaksa terlalu masa piston geraknya gini naik turun nah gini otomatis langsung seperti di songkel gini kalau buring memakai tidak memakai burungnya tiger atau yang lebih tinggi ini burung Megapro cuma memakai plandus-plandus saja kami sarankan itu dan kalau stroke up liner ini lebih baik lebih baik ditambah panjangnya panjang liner ini ditambah Hai linernya ditambah seperti ini lebih panjang lebih panjang biar piston itu bagian-bagian sininya tertutup sama buring terutup sama buring tertutup lalu liner kalau langkah tinggi atau piston besar mending pakai punya diesel juga ada sekarang enak pesen saja punya diesel ini kalau masalah buring itu jika ada kurang lebih lebihnya atau pertanyaan kan masukkan di kolom komentar dan sebelumnya yang belum subscribe minta dukungannya subscribe-nya dan kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dukung channel kami banyak yang tanya karena cara menghitung CC menghitung CC nih bagi-bagi pengalaman bukan bermaksud untuk menghitung mengguri jenengah semua lho kita langsung menghitung CC gini nih caranya menghitung CC itu P kali R kuadrat kali langkah dibagi 4000 sama dengan ketemu CC CC ya P itu rumus kita ketahui dulu P kita ketahui dulu P sama dengan 3,14 R itu R dia R itu diameter seker diameter meter seker L itu langkahnya Hai langkah Hai langkah Hai Hai 4.000 Hai sadar rumus patokannya gitu jadi CC cari mencari CC gini P itu 3,14 3,14 kali R kuadrat R diameter diameter seker atau piston piston Hai kali seandainya memakai piston tujuh tujuh puluh satu tujuh puluh satu kali tujuh puluh satu langkahnya di berapa langkah Hai langkahnya seandainya tujuh dua tujuh dua dibagi 4000 sama dengan CC ini berapa Hai itu teman-teman cara menghitung CC jika ada pertanyaan masukkan kolom komentar dan ini yang saya masuk setang Pespa ini teman-teman tanpa Pespa ini Pespa Spartan 200 CC lebih panjang jadi kalau waktu titik mati bawah naik itu aman tidak terlalu mendorong ke bagian linernya tidak begitu menekan tapi ya juga butuh paklanders dan rantai ketengnya lebih panjang kita kesulitan kebanyakan di bagian modifikasi rantai keteng atau rantai kampratnya kalau memakai stang lebih tinggi atau stang Pespa ini linernya liner bagian sini liner ini kita minta agak tinggi sedikit agak tinggi sedikit bagian liner ini kita tambah kita tambah berapa itu seandainya tambah Hai secukupnya minta minta ke tukang bubut atau gimana Hai dan ini contoh piston yang kita kerjakan ini kita lubangi gini kalau pengen lubang tembus arahkan ke atas nih ini sudah lama kita bongkar rawat tidak ada beratan yang bawah kita modifikasi sedemikian rupa biar tidak biar tidak natap kebagian kebagian bandulnya satu titik mati bawah dan ini yang kami bahas kemarin cuakan piston ini kita bikin kita bikin sedalam-sedalamnya kalau bisa yang penting titik amannya kita kita raba gini aman tidak terlalu tipis sekali kalau ini berapa mili ini hampir 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 tujuh enam setengah mili nih sepatannya ini piston ini 71 kami sarankan buat teman-teman buat teman-teman kalau membuat derik itu kalau turingan yang pengen awet pengen awet saya sarankan 70 ke bawah ya selera kalau 70 ke atas itu memang enak bener-enak tapi yang sering terjadi sering terjadi piston piston sering baret seperti ini kalau memakai stand pendek kalau stand panjang mungkin yang pasti yang pasti aman seperti seperti ini soalnya saya sudah mencoba waktu dulu GL kita tes kembali ke Bali langsung ke Tulung Agung lanjut ke Jakarta Tugumunas itu pulang saya bongkar raman tapi waktu perjalanan itu yang kembali pernah trouble trouble waktu itu kameranya kendor kampel kendor mengenai mengenai bagian bagian burung jadi jadinya rembes bagian burung jadinya rembes tapi saya kasih saya bawakan uli uli buat sampai balik kita tap uli kita ganti lagi dan terus ulang kita bongkar timlar aman itu langkah 68 piston piston 66 itu aman teman-teman dan noken as juga memakai noken as durasi tinggi durasi tinggi noken asnya ini aman timlar memakai roll dan langsung terus ke Jakarta Jakarta juga begitu kita suruh sudah nyampe di Jakarta olinya kita tap kita ganti ulang lalu kita bongkar total semuanya itu motor GL-MAX transmisi trigger drive-gear trigger blokop cuma itu clap standar dan gini teman-teman juga bagi pengalaman menentukan clap nah ini teman-teman yang banyak juga yang tanya tentang menentukan menentukan clap berapa clap clap kita menentukan clap itu terutama pistonnya memakai berapa piston berapa ini kita kita bahas yang tiket yang tiket yang bikin kita bahas yang tiket standar dulu ya tiket standar ini sudah recommended ini 63 63 63 itu 50% dari diameter piston kita menentukan klap in in ktp 50% dari diameter piston piston nah dan gimana menentukan klep x-nya klep x 80% dari dari klep in nah ini kita cari dulu klep in nya 50% dari 63 berapa separuh kita bagi 2-63 bagi dua klep in ketemu klep in ketemu klep in 50% dari diameter pisang diameter pisang 6063 Hai dibagi 26 50% ketemu 31 setengah ini klep in dan menentukan klep outnya ini 30 80% dari klep in 80% ini klep x-nya klep klep x-nya Hai 31,5 dikali 80 dibagi 100 sama dengan klep x-nya kita hitung kita hitung ya 31,5 dikali 80 Hai dibagi 100 Hai man 25, 25,2 nih jadikan 26 atau berapa terserah seandainya piston 70 kita memakai piston 70 70 kita tentukan klep in nya itu 70 dibagi 2 70 Hai dibagi 2 sama dengan 35 dan ini klep in ketemu 35 ya 35 sedangkan menentukan klep outnya 80 80 80 80 80 dari klep in 80 80 dari klep in jadi cara menghitungnya gini klep x-nya ya kita cari 35 kali 80 dibagi 100 sama dengan ini idealnya ini 28 jadi 35 sama 28 28 ya ini terserah terserah anda selera dikasih 29 juga enggak apa-apa Hai itu cara menghitung hitung menentukan klep nya kita pengen ke gimana idealnya ini ini buat semua motor patak bisa non-deal non-deal hc ini kita bagi-bagi pengalaman bukan bermaksud untuk menggurui anda dan modifikasi piston ada yang begini ini buat buat jalur olinya jalur olinya dan di video tiga kemarin kita memodifikasi begini tapi tidak tidak tembus tidak tembus itu buat tampungan olinya yang terpenting kita bisa menata kompresi dinamis statis CC CC sebesar apapun disengkel atau diselah pasti enteng itu yang terpenting teman-teman buat yang suka herek menata yang terpenting bagian bagian yang nolkenas atau silinder headnya silinder headnya terutama nolkenas nolkenas itu berhasil Hai durasinya pengen kalau tarikan atas ya kita minta durasi agak tinggi itu buat tarikan atas batu ringan kalau pengen yang jemping jemping minta durasi pendek saja sudah nyaman bajet jemping enak tapi atasnya kurang kalau saya suka yang durasi agak tinggi buat atas bawah buat turingan nyaman dikendarai juga enak nafas panjang dan itu tadi penjelasan dari kami jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf silahkan masukkan di kolom komentar ya teman-teman salam dari Tulagu Jawa Timur salam herk Nusantara terus kreativitas tanpa batas hati-hati di perjalanan kita utamakan keselamatan salam herk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati ok